Apa itu badai matahari? Badai matahari, atau sering disebut sebagai suar matahari, adalah ledakan besar di atmosfer matahari. Ledakan ini melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dan partikel bermuatan keluar angkasa. Fenomena ini terjadi akibat aktivitas magnetik di permukaan matahari. Proses terjadinya badai matahari, aktivitas magnetik, matahari memiliki medan magnet yang kompleks dan dinamis. Aktivitas magnetik ini dapat menyebabkan perubahan mendadak dalam struktur medan magnet. Ledakan energi, ketika energi magnetik yang tersimpan di atmosfer matahari dilepaskan secara tiba-tiba, terjadilah ledakan yang menghasilkan radiasi elektromagnetik dan partikel bermuatan. Lontaran masa corona, CME selain suar matahari, badai matahari juga dapat disertai dengan lontaran masa corona, yaitu pelepasan awan plasma dan medan magnet yang sangat besar dari corona matahari. Dampak badai matahari ke bumi, meskipun bumi dilindungi oleh medan magnet dan atmosfer, badai matahari yang kuat dapat memberikan dampak signifikan, gangguan sinyal radio, badai matahari dapat mengganggu lapisan ionosfer bumi, yang mempengaruhi propagasi gelombang radio. Hal ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi radio, terutama pada frekuensi tinggi. Gangguan listrik, badai matahari yang sangat kuat dapat menghasilkan arus listrik yang besar di permukaan bumi. Arus ini dapat merusak jaringan listrik dan menyebabkan pemadaman listrik masal. Gangguan navigasi, badai matahari dapat mengganggu sinyal GPS dan sistem navigasi lainnya, yang dapat mempengaruhi penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat. Aurora, partikel bermuatan dari badai matahari dapat berinteraksi dengan atmosfer bumi, menghasilkan aurora yang indah di langit malam. Kerusakan satelit, radiasi dan partikel bermuatan dari badai matahari dapat merusak satelit di orbit, yang dapat mengganggu komunikasi, navigasi, dan pengamatan cuaca. Dampak pada kesehatan Untuk manusia yang berada di bumi, medan magnet bumi dan atmosfer tebal melindungi dari dampak langsung fenomena tersebut. Namun, astronot yang berada di luar angkasa, berisiko terkena dampak radiasi dari badai matahari. Penting untuk diketahui, para ilmuwan terus memantau aktivitas matahari dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk memprediksi dan mengurangi dampak badai matahari. Meskipun badai matahari dapat menyebabkan gangguan, mereka juga merupakan fenomena alam yang menarik dan penting untuk dipelajari.